Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini So di video kali ini aku bakalan ngasih tau kepada kalian semua Kira-kira yang mana sih serum yang terbaik Dari 7 serum wajah untuk pria Dari brand lokal ini Kalian semua bisa lihat produknya Ada 7 serum pria dari berbagai brand lokal Tapi terbaik disini guys versi aku Berdasarkan pengalaman aku selama menggunakan produknya Jadi intinya menurut aku pribadi Nah jadi guys kalian semua bisa lihat disini ada 7 serum untuk pria Ada Chloris, Barman, Broman, Luckyman, Manlab, Elvicto dan juga Rodeos Nah tentunya guys ketujuh serum ini memiliki keunggulan masing-masing Mulai dari kemasannya, warnanya, teksturnya Kemudian juga kandungannya, manfaatnya dan lain-lain sebagainya Intinya ya sama-sama punya kelebihan dan kekurangan Tapi kalau memang mau diunggulkan satu produk dari ketujuh serum ini Ada sih yang bisa diunggulkan? Ya tentunya dengan berbagai pertimbangan Nah kalau menurut aku pribadi sesuai pengalaman aku Yang paling unggul dari ketujuh serum ini adalah serum Elvicto Waze Kenapa? Yang pertama untuk dari segi kandungannya Memang dia yang paling banyak dan paling bagus Dia ada kandungan diacenamide, alfarbutin, vitamin C Kemudian witch hazel, kolagen, glutathione Kemudian ada juga kandungan aloe vera, goat milk dan juga vitamin E Jadi memang untuk kandungannya cukup banyak Sementara untuk ke enam serum lainnya Dia itu kandungannya gak sebanyak Elvicto Dan tidak ada yang mengandung vitamin C kecuali Elvicto Untuk kandungan yang mereka miliki itu lebih kemencerahkan dan juga melembabkan Tapi ada juga sih beberapa manfaat lainnya Tapi memang untuk Elvicto dia lebih banyak lagi manfaatnya Bisa juga untuk mengatasi jerawat, mengatasi kulit kasar, penuaan dini dan masih banyak lagi manfaatnya Cuman memang untuk kekurangan dari Elvicto guys Yang pertama dia paling mahal disini Harganya itu sampai Rp180.000 Sementara yang lain bahkan ada yang di bawah Rp100.000an Terus kekurangan yang kedua dia itu mudah banget terwosidasi Atau mudah banget berubah warna jadi keruh Atau menguning Yang awalnya warnanya itu bening Tiba-tiba lama-kelamaan menjadi menguning Ini bahkan baru lebih sebulan sudah mulai menguning Jadi kalau serumnya itu sudah kuning banget Tentunya timbul rasa-rasa jijik guys Atau nggak mau pakai lagi Takutnya bukannya memperbaiki masalah kulit kita Malah justru menambah masalah baru Nah itu yang ditakutkan dari serum Elvicto ini Tapi kalau masalah kandungannya, teksturnya, dan finishingnya setelah digunakan Sebenarnya itu udah bagus banget Cuman itu aja Mudah terwosidasi dan terlalu mahal Kemudian selanjutnya untuk kelebihan lain dari Elvicto ini Dia itu untuk manfaatnya lumayan cepat dirasakan Kayak misalnya mencerahkan Itu cukup cepat Sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan Itu sudah mulai cerah Asal jarang terkena sinar matahari Kemudian juga nggak bikin berminyak di kulit aku Dimana kulit aku ini basicnya adalah jenis kulit yang berminyak Tapi pakai Elvicto lumayan kekontrol guys Jadi sudah tidak terlalu berminyak lagi Jadi kalau untuk aku pribadi memang paling unggul Elvicto Untuk segi kandungan dan manfaatnya Dan juga harganya Tapi bukan berarti ke enam yang lainnya tidak bagus Tentunya tetap bagus juga guys Terutama untuk mencerahkan dan melembabkan Dan ada juga beberapa yang bisa mengatasi jerawat juga Apalagi soal harga mereka lebih murah Atau lebih terjangkau kalau dari Elvicto Jadi kalau misalnya kalian orangnya low budget Atau lagi hemat Sukanya yang murah-murah Kalian semua bisa beli salah satu dari ke enam produk yang lain Bisa pakai Kloriska, Bromain, Menlet, Rodeos Atau yang lainnya Intinya yang mana-mana enak di hati kalian Yang penasaran pengen kalian semua coba Tapi kalau kalian semua pengen pakai Elvicto Ya boleh-boleh saja Tidak ada yang larang Silahkan Jadi intinya semuanya bagus kok Walaupun aku harus mengunggulkan Elvicto Di sini Masing-masing produknya tentunya punya daya tarik tersendiri Kandungannya juga semuanya bagus Terus teksturnya juga bagus Cuman memang untuk teksturnya ada yang kurang bagus menurut aku Terlalu gel Jadi agak sulit penggunaannya Tapi mungkin itu soal selera aja Mungkin banyak diantara teman-teman semua yang suka serum yang teksturnya gel Ya selera orang kan beda-beda Ada yang suka cair, water base Ada yang suka oily Ada yang suka gel Ya tergantung setiap orang Dan walaupun di video kali ini aku bilangnya Elvicto yang paling bagus Atau yang paling unggul Tapi tentunya produknya belum tentu guys cocok di kulit kalian Karena bagus di kulit aku Cocok di kulit aku Belum tentu cocok di kulit kalian Karena kan tipe kulit orang itu beda-beda Jadi walaupun serumnya unggul Bagus Mahal Belum tentu juga cocok di kulit kalian Tapi untuk mengetahui tidak cocoknya Ya mesti coba dulu Baru bisa merasakan hasilnya Cocok Atau tidak cocok Jadi untuk kesimpulan dari video ini guys Untuk serum yang paling unggul adalah Elvicto Dari segi kandungannya Manfaatnya Teksturnya Harganya Memang lebih unggul Elvicto Tapi ke enam serum yang lainnya Tetap bagus juga Tetap worth it juga untuk digunakan Nah kalau menurut kalian semua Kira-kira yang pernah kalian gunakan yang mana Dan yang cocok di kulit kalian yang mana Boleh banget komentar di bawah So guys aku berharap banget Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua Btw guys capek pegang ini So sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Subscribe guys Bye Bersambung